menolak dan tidak melaksanakan perintah saksi Verdi Sambo atau bahkan melakukan tindakan prosedur. Terdakwa kasus obstruction of justice, Arief Rahman Arifin diduga memiliki kesamaan niat atau meeting of mind dengan Verdi Sambo. Hal tersebut terungkap dalam sidang fonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 23 Februari 2023. Dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan berikadir C, Verdi Sambo menyuruh Arief Rahman untuk menghapus file CCTV komplek Polri Duren III Jakarta Selatan. Menurut Majelis Hakim, kesamaan niat atau meeting of mind antara Arief dan Sambo terwujud nyata saat Arief mematahkan dan menghancurkan laptop yang berisi CCTV. Kata-kata untuk hapus dan rusak CCTV bukanlah perintah kedinasan kepolisian. Perintah lisan tersebut juga bukan prosedur yang memang berlaku di kepolisian. Dengan ini, Hakim Anggota Hendra Yuristiawan menilai perintah Sambo kepada terdakwa untuk menghapus dan merusak CCTV adalah perintah pribadi bukan perintah kedinasan. Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan seperti diketahui kembali menggelar sidang lanjutan tewasnya Brigadir J, Kamis 23 Februari 2023. Agenda sidang untuk pembacaan amar putusan atau fonis kepada tiga terdakwa sekaligus mantan anak buah Ferdi Sambo. Ketiganya adalah Arief Rahman, Hendra Kurniawan, dan Agus Nurpatria. Menilai dan berpendapat bahwa dalam rentang waktu dan jika waktu yang sangat panjang tersebut dengan pengalaman kerja terdakwa sebagai anggota dan bahkan sebagai pejabat kepolisian seharusnya terdakwa memiliki banyak kesempatan untuk berpikir dan mempertimbangkan untuk menolak dan tidak melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo atau bahkan melakukan tindakan prosedural yang berlaku resmi di institusi Polri untuk melaporkan perintah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!